Horas Salam Reformanda Masihaholongan Firman Tuhan bagi kita untuk pagi ini diambil dari Markus Pasal yang ke-9 ayat 41 Demikian Firman Tuhan Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya Perkataan Yesus ini bukanlah berdasarkan motivasi menerima karena memberi Bukanlah sesuatu yang mutlak berdasarkan balas budi Perkataan Yesus ini tidak terlepas dari sikap sebagai pengikut Kristus Dan pengenalan akan kasih Kristus Yang sifatnya universal Inilah nilai unggul ajaran Kristus Tanpa pandang batas, sebaliknya melampaui batas Seorang pengikut Kristus adalah gambaran diri Kristus dalam hidupnya Konteks Nas ini adalah Munculnya orang yang bukan murid Yesus mengusir setan Karena yang bersangkutan tidak masuk dalam kelompok murid Yesus Para murid mencegah dan mendeskrikannya Lalu Yesus melarang para murid untuk mencegah Dan mengingatkan para murid Bahwa orang itu adalah saudara Pengikut Yesus yang lain Di sini Yesus membuka cakra wala pemikiran Dan pandangan para murid yang sempit Yesus mengajar para murid Untuk mampu melihat perbedaan Yang ada tanpa memandangnya sebagai suatu permusuhan Yesus memberitahukan para murid Tentang perbedaan yang sifatnya teknis Dan persamaan yang sifatnya prinsip Identitas para pengikut itu berbeda-beda Tetapi karakter mereka sama Yaitu melayani Mengasihi Dan melakukan kendak Kristus lainnya Yesus menguak sisi lemah para murid Dan manusia secara umum Yang menganggap diri mereka lebih baik Daripada orang lain Keinginan untuk tetap di depan Tidak mau disaingi Bahkan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya Memisahkan saya dan dia Mengelompokkan kami Dan mereka yang pada akhirnya melahirkan kebencian Dan permusuhan Lalu Yesus mengajar Dan menanamkan sikap dan sifat Persamaan sekalipun dalam perbedaan Melihat yang prinsip dari yang teknis Mengutamakan yang besar dari yang kecil Melihat dan memandang secara universal Melihat hal-hal yang abadi Dari hal-hal yang sementara Yesus mengajar agar kita Dan para pengikutnya tidak terjebak Dalam bingkai memberi untuk menerima Untuk tidak berbuai Dengan upah dari suatu perbuatan Yang menjadi tanggung jawabnya Sebaliknya Berbuat sesuatu Karena kita sudah menerima sesuatu Berbuat baik Bukan untuk menerima yang baik Tetapi karena sudah menerima kebaikan Memberi hidup Karena kita menerima kehidupan Immanuel Tuhan menyertai kita Kita berdoa Bapak kami bersyukur untuk firmanmu pada hari ini Yang mengajarkan kami Untuk memandang semua orang Begitu penting dan tidak merendahkannya Biara Tuhan kami boleh menjadi muridmu Yang selalu mengasihi semua orang Tanpa kecuali Seperti engkau mengasihi kami Berkati kami Tuhan Dalam perjalanan hidup kami pada hari ini Biarlah kami boleh berjalan Sesuai dengan kehendak Tuhan Terima kasih Bapak di surga Dalam Kristus kami berdoa Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan dalam roh kudus Kiranya menyertai kita Dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Salam Reformanda Masihaholongan Sampai jumpa di video selanjutnya